PEMBICARA 1 Pendapatannya sedikit, belanjanya susah mahal semua. Abad paling gopek. Belanjanya ini aja dan gopek lebih. Ya sudah sejuta. Sejuta setengah, sejuta sembilan ratus, nggak tentu. Ya rasain deh takut nggak kebayar aja. Kalau sepi terus nggak kebayar kontrakannya ya. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang bagi. Ini mau ngasih uang buat Pitra aja belum punya. Semua ke Pitra. Cucu. Cucu yang kecil-kecil. Dua. Itu yang kesian. Nunggu nanti belanjanya nungguin ini habis dulu. Gitu. Jadi nggak ngotang-ngotang. Takut tentang banyak nggak bisa kebayar. Ya sedih kalau ini, kalau nggak disamperin. Bikin saya sedih. Sudah dua hari, tiga hari nge-samperin saya. Ngetengokin. Ngetengokin. Oh. Sedih saya. Saat cucu saya nggak nengokin dia. Sona sakit, apa di sono berantem. Sedih saya. Yang kecil tuh. Kecil. Saya sedih pikirin dia. Pikirin sedih saya. Nanti nenek sedih. Susah. Cucu saya kadang nengokin. Gitu. Tadi suka sedih nangis. Cucuku nggak mau nengokin. Sayangnya pengen kangen. Begitu. Sedih sayangnya. Anak saya yang di Semarang suruh pulang. Suruh pulang nah sini aja udah nggak usah kesama. Sayangnya yang masih sayang sama yang di sini. Ini nggak. Namanya. Bapaknya nggak ngurusin. Jadi sayangnya. Sian. Tuh. Anak saya yang sana Semarang yang. Mau nanggung saya. Sayangnya belum mau. Ini saya udah disuruh dari dulu. Dari anak. Anak yang pertama. Yang kedua belum meninggal. Saya udah disuruh di sana. Mak udah nggak usah kepas di sana lagi. Di sini aja. Jangan ke Jakarta. Saya masih pengen di sana. Saya mau ngeliatin cucu yang di sana. Masa emang. Masa emang. Ini dengan proses syukur. Banyak berdoa. Supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.